Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di channel Gembala Kristus. Sebelumnya jangan lupa share video ini, dan bagi yang belum jangan lupa subscribe Gembala Kristus. Terima kasih. Shalom sahabat Gembala Kristus, Natal adalah perayaan yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Kristen di seluruh dunia. Natal adalah hari di mana umat Kristen memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Setiap kali menjelang Natal, semua gereja pasti terlihat sibuk mempersiapkan perayaan Natal. Namun ternyata tidak semua gereja merayakan Natal. Berikut ini adalah beberapa gereja yang tidak merayakan Natal. Dan berikut alasannya. Pertama, Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh. Seperti yang kita ketahui, gereja Advent dikenal sangat memegang teguh prinsip-prinsip yang ada di perjanjian lama. Alasan gereja Advent tidak merayakan Natal adalah mereka menganggap bahwa perayaan Natal tidak diwajibkan dalam Alkitab. Akan tetapi, hanya ada satu hari kudus bagi mereka, yaitu hari Sabat. Kedua, Gereja Saksi Yehova. Gereja Saksi Yehova tidak memperbolehkan jemaatnya merayakan Natal. Gereja Saksi Yehova merupakan ajaran aliran gereja protestan yang sangat berbeda atau bertentangan dengan ajaran gereja protestan lainnya. Salah satunya adalah Saksi Yehova menolak doktrin Allah Tritunggal. Meskipun sering disebut sebagai ajaran sesat di kalangan Kristen, para Saksi Yehova memiliki beberapa alasan mengapa tidak merayakan Natal. Pertama, mereka percaya bahwa Yesus memerintahkan manusia untuk memperingati kematiannya, bukan kelahirannya. Kedua, mereka menganggap bahwa rasul-rasul dan murid-murid Yesus saja tidak merayakan Natal. Ketiga, mereka tidak menemukan bukti kuat bahwa tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Yesus. Keempat, mereka menganggap Natal adalah kebiasaan orang kafir sehingga tidak akan berkenan di hadapan Allah. Ketiga, The United Church of God United Church of God adalah sebuah asosiasi Kristen internasional yang berdiri pada tahun 1995 di Indianapolis, Indiana. United Church of God menganut bentuk kekristenan ortodok konservatif yang mirip dengan kepercayaan kaum puritan, yaitu kelompok keagamaan yang sangat mempertahankan keaslian doktrin serta tata cara ibadah. Salah satu yang dianggap penyimpangan doktrin Kristen adalah perayaan Natal. Itulah tiga gereja yang tidak merayakan Natal. Mungkin terdapat banyak pernyataan agar perayaan Natal tidak menyimpang seperti kebiasaan buruk saat merayakan Natal. Mungkin ada yang memiliki tradisi perayaan Natal yang menyimpang seperti pesta, pora, mabuk-mabukan, percaya pada Santa Claus, dan lain sebagainya. Maka dari itu, wajib bagi kita untuk menjauhkan diri dari hal-hal tersebut. Mari kita lebih memandang kepada kelahiran Yesus Kristus, sehingga membuat kita selalu bersyukur dan bersuka cita, sehingga kita lebih mendekatkan diri kita kepadanya, dan hidup kita selalu diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih sahabat Gembala Kristus telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.